Terima kasih Rencana yang kita bikin jadi gak ada artinya It's when we have a heartbreak Bukan berarti lo orang yang cupu Mereka semua mati karena patah hati And if a heartbreak is still bearable? Well, it's not really a heartbreak, is it? Ini gue sebelum patah hati Happy, optimistis, independent, perky Ini gue setelah patah hati Until my BFF Margo came to the rescue Baca? I don't read physical book Gue udah nyari PDF-nya Tapi gak nemu Ini aja ya Berit, Lana I'll be fine, time heals Sounds like Michael Bolton Ini tuh beda Ini adalah buku kumpulan dari orang-orang di Twitter Pengalaman-pengalaman mereka Baca Kayaknya patah hati bagus deh buat gue Tadi pagi gue nimbang Udah turun 2 kilo Hah? Gue gak akan biarin lo lebih ringan dari gue, Lana No Why is this happening? Soal gue apa sih? Ini adalah masalah kita sebagai generasi 2000 Kakak gue sih lebih beruntung Karena dia anak 90-an Mereka punya lagu-lagu patah hati yang mainstream Kayak Irvana, Radio Hat, Lightning Seeds, Pearl Jam Mereka lebih kuat, Lana Lebih kuat Kalau kita sekarang cuma punya Super Junior Beyonce Dan Agnes Makanya kita harus lebih kuat Harus berusaha lebih kuat Baca Tujuh tips untuk move on Versi seorang self-twitter Dan lebih dari 3 juta follower Sekarang gue udah cantik Segar Tapi ini gak termasuk tips yang dia maksud Ini cuma maunya gue aja You know So make you feel good about yourself Tips move on nomor 1 Ganti nama pacar lo di semua kontak list Ganti apa dong? Pokoknya ganti pake nama yang gak ngingetin lo sama dia atau enggak Kenangan lo berdua Duh, gak bisa diganti sih dong-o aja ya Jangan pake nama yang nunjukin kemarahan lo Karena ada, lo bakal makin marah Dia itu gak akan berhasilan No Apa dong? Mau Pohon? Enggak, dia suka hutan Sendal? Sendal dia lucu-lucu Gedung? Dia arsitek Haa Gak Gua tau apa Apa? Kabel Мuh kabel? Exactly, right? Mana? Kenapa sih? Kabel di mana-mana. Tips nomor dua, Spending time sama orang yang sama sekali gak into romance. Kalau gak diawat baik-baik, gampang rusak, ilang. Gak bisa ngapa-apain. Bisa juga cuma tuker tambah. Kayak gue. Gue tuh badan gue tuh ya, listrik statisnya tuh tinggi. Gue udah kenal Sita sejak umur 10 tahun. Belum pernah pacaran. Pernah ngedate sih 2-3 kali. Tapi dia gak pernah keliatan bener-bener tertarik. Bukan lesbian, gue pernah nanya. Dan gue percaya kalau dia lesbian, pasti dia naksir gue. Udah kayak pacar. Harus disayang-sayang. Pertahan lama. Daripada putus nyambung. Ganti panggitur baru mulu. Tapi kemudian gue sadar. Sita bukan gak into relationship. Cuma dia maunya relationship sama gadget. Apa lebih gampang. Gadget pastinya bakal lebih nurut sama lo. Dan pastinya selalu ada manualnya. Seandainya cowok juga ada manualnya. Cuma dikit banget dia mas. Yang pasti gue gak bakal mau kayak meninggal gitu kalau cowok gue kesiram air. Bagaimana semua drama ini dimulai? Minggu lalu gue dan pacar gue di talk well. Sekarang mantan. Baru aja pulang dari festa Halloween. We had fun. Semuanya baik-baik aja. Dan tiba-tiba... Takutan ngeliat kita sayang. Aku udah gak kuat. Gak kuat apaan sih? Udah bercananya. Gue gigit. Gue gigit nih. Kamu bercanda kan? Pacara. Kulis balik, balik juga. Élah rindangan man selama. Jangan Mentor ini. Pasukan begitu. cineth resurs. Apaan? Aku diputusin di itu Lo kesini? Jalan kaki Kenapa gak naik taksi sih? Gak bawa doang pet Lo bisa bayar sini Oh iya Tips smart 3 Jangan pernah gue ulangi Jangan pernah ngeliat sosial media mantan lo Kalo dia happy Lo bakal tambah sebel dan mau bunuh diri Kalo dia sedih Lo bakal tergoda buat ngajak dia balik lagi Habislah harga diri lo ntar Sejak kita putus dia gak pernah update facebook Ataupun ngetweet sekalipun Berarti dia lagi sedih banget Atau lagi happy banget Sampai-sampai gak sempet ngetweet Kenapa sih Margo? Lo tuh selalu negative thinking deh Lah kan gue mikir dia happy Positive thinking dong Lo lagi dimana sih? Gue lagi parkir ngetau dia nih dimana Hah? Dimana? Tips nomor 4 Lo gak boleh pergi ke tempat-tempat yang dulu lo sering pergi sama mantan lo Dan masalahnya gue tuh baru inget kalo gue sama Dito tuh udah hampir keseluruh Jakarta barengan Makanya gue ngumpet disini Tips nomor 5 apa? Tips nomor 5 Lakuin semua hal yang dulu dilarang sama mantan pacar lo Oke dan itu adalah Gak ada Dulu dia tuh gak pernah ngelarang-ngelarang gue I'm screwed, I'm screwed, I'm screwed Tips move on nomor 6 Kasih terakhir kamu ngerjain apa? Nggak deh Kemarin sih baru selesai ngerjain The Humus Pada deh band gitu Oh iya 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 Aku liat tuh aku suka banget video klubnya Yang kejar-kejaran itu kan Itu sebenernya kejar-kejarannya beneran tuh Jadi syuting disini gitu Tiba-tiba ada security nyamperin Dada 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 Kabur Bina kesini samperin lagi Kabur Bina kesini samperin lagi Oh iya Kejar-kejaran terus capek Keringetan juga gitu Aku maaf ya aku baru tau kalo itu kamu yang bikin Ya emang sih sebenernya Lebih pengen dikenal karyanya gitu Kalo orangnya soalnya Iya bisa aja kita We make mistakes Gue suka dia Pinter, kreatif, dan ganteng Tadinya gue gak kenal Tiba-tiba ada di friendlist Facebook gue Tapi oke kok Kalo dapet yang gini Move on lebih gampang pastinya Aku sebenernya apa aja sih semua musik aku masuk Masa sih? Yang tua-tua dengerin juga gak? Everly Brothers gitu Carpenters Itu bagus banget sih Gak tau juga? Beach Boys Beach Boys Ah keren banget pak Mungkin kalo aku denger lagunya aku tau kali Karena aku Kurang bisa inget nama-nama band Dampar Oh iya gak apa-apa angkat aja Angkat aja gak apa-apa Santar aja deh Santai kok, terus 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 Kalo film film Kamu sukanya film apa? Kalo film aku suka romantic comedy Yang ringan-ringan aja Yang enteng-enteng aja yang gampang ya Iya Dateng cowok sama cewek berantem Habis itu ada laki dateng lagi Habis itu yang cowok ini sedih terus pulang terus Udah ya By the way Kamu main line gak sih? Line Line? Line 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 Line, garis gitu line Aduh ya udah dia lupain aja ya Sorry sorry Bentar ya Iya Telfon dulu ya Iya aku lagi di Ada deh restoran gitu sama seorang cewek Iya emang bener sama cewek I was trying to move on I was trying to move on But I can't I still think of you Dan ceweknya gak nyambung banget Dia gak dengerin beach boys Dia gak tau Abis itu dia nonton cuman romantic comedy Shallow banget deh Udah it's just you Cuman kamu doang Cuman kamu doang yang bisa ngertiin aku Please Aku langsung bayar deh nih Aku langsung bayar langsung ke rumah kamu Sekarang Now Ya Udah Oke Tips ketujuh Rekonsiliasi Temuin mantan lo Dan mulai hubungan sebagai temen biasa Hai Halo Oke Sebelum kita ngomong panjang lebar Aku cuman mau ngasih tau ke kamu Kalo Aku ngubungin kamu Karena cuman mau rekonsiliasi aja Sebagai temen Oke Cuman oke aja sih Kamu mau aku ngomong apa? Ya apa kek Jelasin kenapa kamu putusin aku Aku gak kuat Aku udah gak kuat Gak kuat apa Aku udah gak kuat Gak kuat apa Semuanya aku lakuin salah di mata kamu Apa yang kuat Kenapa sayang? Kamu lagi apa? Aku lagi meeting sayang Kok gak balis whatsapp sih? Aku udah balis sayang Iya Tapi balisnya diin banget Gak kayak biasa Gak pakai bilang sayang Gak pakai perempuan untuk kontrol Gimana sih Lagian gak nyampe 2 detik kok Balis whatsappku Kamu meeting sama siapa sih? Hah? Aku meeting sama Boong ya? Ya itu kan aku romantis Aku romantis Kalau aku romantis Juga salah buat kamu kan? I love you Kamu ngomong I love you ke siapa? Gila Ada siapa tadi di jalan? Kamu ngomong I love you ke siapa? Tadi Aku ngomong I love you ke seluruh dunia Bila dia tahu Kau sama aku Ah bilang aja di siapa tadi Mba Mba Blok M nya Aku tuh gak suka vampir Aku dari kecil paling takut sama vampir Karena waktu kecil Setiap aku Ngakal mamaku selalu bilang Ada vampir Disitu Ya kenapa gak bilang Iya dan kamu maksa aku kan Kamu gak pernah bilang Kamu malah pernah mau denger aku Yuk jangan yuk Aku ini lagi warna Ngedenger ya Lihat aku Sekali aja Lihatannya aku udah sering ngeliat kamu Bosen Shhh Aku cuma minta supaya jangan telat Ini rambut udah bagus belum? Bagus Jadi gitu Tuh Ada masalah sedikit Langsung minta putus Itu bukan deh kamu Enggak gak aku gak mau denger Pokoknya kita putus 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 Kenapa gue pergi? Apa karena gue ngerasa Dito benar? Apa gue mesti ngerendahin diri gue dengan minta maaf? Benar loh dia gak manggil gue Eh Kino Tidak 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 Pas Kino tops Tidak I love you! I love you! I love you, crap! Did you say that you were with the same person? Who is it? Siapa? Haris siapa disitu? Enggak, jujur. Haris siapa disitu? Bilang sama aku, Haris siapa disitu. Siapa? Haris siapa disitu? Haris siapa disitu? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!